Menghadapi bencana banjir yang melanda Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi, pelayanan publik di kantor Lura saat ini telah dipindahkan. Pelayanan dialihkan ke posko terpadu di dekat jembatan pelagi Pulau Pandan. Banjir yang disebabkan oleh beluapnya Sungai Batanghari telah mempengaruhi sekitar 2.000 kepala keluarga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi. Bantauan di lokasi, air banjir telah menggenangi area rumah warga. Rata-rata rumah di kawasan Legok yang berjenis panggung masih berhasil mencegah air basuh ke dalam rumah. Lurah Kecamatan Legok, Rahman Syah menyampaikan, jika area kantor Lura terendam air hingga mencapai 1,5 meter. Oleh karenanya, pelayanan publik yang sebelumnya beroperasi di kantor terpaksa dipindahkan ke posko terpadu yang berada di dekat jembatan pelagi Pulau Pandan. Untuk jam pelayanan pun berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan dengan jam operasional dari jam 7.15 sampai dengan 16.15. Ini banjir sudah kurang lebih 2 minggu, intensitas tinggi. Dan juga masalah pelayanan kantor Lura, dari kantor Lura kami pindahkan ke posko terpadu. Jadi jam pelayanan seperti biasa tidak berubah dari jam 7.15 sampai jam 4.15 menit. Kalau yang terkena banjir, yang rumah yang sudah terendam, itu 165 kepala keluarga. Jadi ketinggian di rumah itu ada yang 70 cm atau sampai 80 cm. Jadi sementara yang surat rumah yang terendam warga, itu sebagian sudah ada di evakuasi di LKP Bici. Itu tempat evakuasi untuk warga Kelurahan Legok. Kalau jumlah yang mengusir itu ada 16 kepala keluarga, jadi yang selebihnya itu tinggal di rumah keluarga. Tidak hanya kantor Lura, puskesmas pembantu yang ada di daerah tersebut juga terdampak hal yang sama. Sehingga pelayanan pun turut dipindahkan ke posko terpadu. Rahman juga menjelaskan rumah yang telah terendam sebanyak 165 kakak dengan ketinggian air 70 hingga 80 cm. Saat ini warga yang terdampak banjir dievakuasi ke pengungsian sebanyak 16 kakak, selebihnya memilih untuk tinggal di rumah kerabat yang jauh dari banjir. Serta tidak sedikit warga yang bertahan di rumah masing-masing. Rahman juga mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu tersumpatnya pintu air sehingga berakibat menghambat laju air. Selalu mengawasi anak-anak, terutama balita, dan selalu memperhatikan sambungan listrik yang ada di rumah. Serta mewaspadai akan munculnya hewan berbisa seperti ular. Ya, biar sebeginilah kondisi banjir di Kelurahan Legok, Kecamatan, Danau Sipin, Kota Jambi. Akibat banjir ini, sejumlah fasilitas publik seperti pelayanan kantor Kelurahan Legok dan juga puskesmas pembantu harus dialihkan ke posko pelayanan yang ada di Jepang. Namun pelayanan dari sejumlah pelayanan publik ini tetap berjalan normal seperti biasa. Dan beginilah kawasanannya, masyarakat sekitar harus menggunakan perahu seperti ini untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dina Liska, Jek TV, Kelaporkan.